Selamat datang di WatchMojo, dan hari ini kita menghitung mundur pilihankan bentuk 10 pembunuhan yang dilakukan Deadpool. Untuk datar ini, kita melihat pembunuhan paling mengesankan dan paling menghibur yang dilakukan oleh Deadpool favorit semua orang. Manakah dari pembunuhan Deadpool yang berada di puncak daftar kamu? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Pengendara Zamboni Deadpool Bagian dari cerita asal-lusul Deadpool melibatkan balas dendam. Untuk mencapai pembalasan ini, White Wilson mengenakan topeng merah dan memburu orang-orang yang bersalah padanya. Metodenya bervariasi, tapi dalam contoh ini, Deadpool siap untuk menabrak penjahat yang melarikan diri dengan Zamboni yang bergerak sangat lambat. Meskipun ini membosankan, tapi tetap lucu mengejar dia di atas es. Pull mengolok-olok pria yang berdarah itu karena sifat kematiannya yang akan datang. Pembunuhan ini memang sifatnya nggak ditayangin sih secara langsung, tapi kami yakin 100% kalau pembunuhan ini pasti terjadi. Nomor 9, Pertarungan Mobil Deadpool Dalam mengejar Francis Freeman, Deadpool memutuskan untuk mampir ke konvoy preman bersenjata. Begitu dia mendarat di dalam SUV, pukulannya hampir secepat lawakannya. Deadpool menyebabkan segala macam kekacauan dan berhasil membalikan mobil di tengah baku tembak kecepatan tinggi. Tak perlu dikatakan seluruh kendaraan hancur total. Membunuh semua orang kecuali Deadpool dengan cara grafis dan spektakuler. Adegannya serba cepat, bergaya, dan menampilkan beberapa pembunuhan yang benar-benar mengerikan. Yakin banget penonton di teater pasti bersorak-sorak di sini. Nomor 8, Ronald Reagan Deadpool, Dead President Dalam alur cerita komik Deadpool ini, Presiden Amerika Serikat yang sudah mati dihidupkan kembali dan berniat menghancurkan Amerika. Jadi ketika Ronald Reagan memutuskan untuk memperlakukan program Star Wars dan meluncurkan rudal dari luar angkasa, Deadpool menyerang stasiun luar angkasa bersama sekelompok astronot simpanse yang fanatik. Ketika dia bertarung dengan Presiden Amerika ke-40, segalanya menjadi kacau ketika Wade melakukan beberapa serangan dengan pedangnya. Pukulan akhirnya dibuat menggunakan dekompresi eksplosif, menyedot Reagan ke luar angkasa. Ada banyak pembunuhan Deadpool yang hebat dalam komik, tapi yang ini salah satu yang paling unik. Nomor 7, Tur Dunia Deadpool 2 Sekul film Deadpool sukses 2016 dimulai dengan Wade Wilson melakukan apa yang paling baik dilakukan oleh Deadpool. Terlihat bagus dengan kostum kulit merah, dan tentu saja membunuh orang. Banyak orang. Kita melihat Deadpool go internasional dengan pengejaran tentara bayarannya, memburu Triad, Yakuza, Mafia, dan pada dasarnya penjahat dari berbagai bentuk dan ukuran. Seluruh adegannya menampilkan sejumlah besar pembunuhan kreatif dan juga lawakan yang kocak, sehingga memilih satu aja nggak mungkin untuk kita. Dan semua diiringi dengan lagu 9 to 5 klasiknya Dolly Parton. Nah itu baru pilihan lagu yang chef kiss banget untuk kita. Cocok banget sama adegannya. Dan percaya atau tidak, Deadpool 2 adalah film keluarga. Nomor 6, Countdown Pembunuhan Deadpool Mengikuti adegan kecelakaan jalan raya yang spektakuler, Deadpool dikelilingi oleh orang-orang jahat. Dan sayangnya, dia kekurangan amunisi. Baiklah, saya hanya memiliki 12 pembunuhan, jadi Anda harus berkongsi. Mari kita berkongsi. Dengan hanya 12 peluru yang ia miliki, dia mulai menghitung mundur berapa banyak yang dia gunakan saat dia melakukan pembunuhan. Meskipun ada yang sia-sia, tapi Wade berhasil menjatuhkan mereka semua hanya dengan senjatanya sendiri. Dia juga mendapat poin tambah untuk gayanya, mengingat dia berhasil menembak beberapa dari posisi yang sama. Plus ada salto yang kayaknya nggak perlu sih. Ini adalah adegan yang menghibur tanpa henti, dan kita nggak bisa nggak kagum setiap kita menontonnya. Nomor 5, Agent Smith, Deadpool Target balas dendam Deadpool termasuk menemukan pria yang nggak hanya merekrutnya, tapi juga memperkenalkan dia kepada penyiksanya, Francis. Perekrut yang tidak disebut namanya, yang disebut Wade sebagai Agent Smith, karena mirip karakter Matrix, akhirnya ditemukan. Setelah ngalahin bodyguard-nya, Deadpool akhirnya bisa menangkap Agent Smith ini. Meskipun pria itu menawarkan untuk memberitahunya di mana Francis berada, Deadpool memutuskan untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu. Kita bilang sesuatu karena Deadpool memalingkan kameranya, jadi kita nggak tahu sih. Meskipun ini adalah pembunuhan di luar layar, komedi dari Fort Walbrake bersama dengan imajinasi kita sendiri sangat membantu dalam mengisi kekosongan ini. Nomor 4, Francis Rampage, Deadpool Pembongkaran bertahap organisasi Francis oleh Deadpool sangat menyenangkan untuk dilihat. Kami disuguhi montas seindah Wade yang mengalahkan berbagai preman saat dia berusaha mencapai puncaknya. Kostum dan taktiknya berkembang seiring waktu, saat dia mempelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak. Misalnya merah menyembunyikan darah dengan baik. Selain pembunuhan Zamboni, beberapa momen menonjol lainnya termasuk penggunaan pintu berangkat secara kreatif, dan ketidakpastian dia tentang membunuh preman ceweknya. Dan juga Wade sangat bacot di sini, menanyakan semua orang di mana Francis, termasuk versi Spanyol. Oh, rap Deadpool juga cukup bagus. Nomor 3, Deadpool X-Men Origin Deadpool 2 Memberi Deadpool mesin waktu adalah resep untuk bencana, tapi tetap lucu untuk dilihat sih. Itu mungkin ide yang buruk. Apa yang kita lakukan? Kesimpulan dari Deadpool 2 melihat Wade menggunakan mesinmu seperti itu untuk tidak hanya menyelamatkan pacarnya Vanessa, tapi juga untuk membunuh orang sepanjang sejarah dan garis waktu alternatif. Dalam momen favorit penggemar, Deadpool menghadapi versi karakter yang paling diejek di X-Men Origin Wolverine. Akhirnya Wade membunuh kembaran dia yang tanpa mulut, dan kemudian memberikan beberapa saran kepada Wolverine. Kemudian dia tambah dengan koreksi lainnya. Kali ini lumayan kocak karena ia meninggalkan aktor Rain Reynolds yang baru saja membaca naskah untuk The Green Lantern terbunuh. Ketika Deadpool akhirnya melacak Francis, dia dan orang Inggris yang sinis itu berhadapan di atas helicarrier yang dinonaktifkan. Setelah targetnya dipukuli hingga babak belur, Wade menginterogasinya tentang cara memperbaiki kelainan bentuk tubuhnya. Sayangnya, Francis membunuh kesalahan klasik. Dia mengakui dia tidak bisa melakukan satu hal yang membuatnya tetap hidup. Kolossus segera turun tangan dan memberi Wade pidato tentang apa yang diperlukan untuk menjadi pahlawan, termasuk tidak membunuh musuhmu. Namun itu tidak berhasil, karena Deadpool menembak Francis secara tiba-tiba saat dia berbicara. Apakah itu baik? Enggak sih. Apa kita akan nonton lagi? Tentu. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Seluruh alam semesta Marvel Deadpool killed the Marvel Universe Oke, kalau semua emang rada or lebay sih, tapi ada banyak kematian di sini. Percaya deh. Dalam cerita ini, versi Walt Wilson didorong gila. Ya, lebih gila dari biasanya oleh penjahat Psycho Man. Mengingat suara pembunuh baru di kepalanya, Deadpool ini berangkat untuk membunuh semua pahlawan super utama di alam semestanya. Fantastic Four, X-Men, Spider-Man, Avengers, tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari Deadpool. Semuanya jadi lebih mematikan, ketika Deadpool bahkan mencoba membunuh orang-orang yang menggambar dia. Yap, seluruh pembunuhan itu sama mengesankannya, tapi juga menyeramkan. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke WatchMojo, dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami. Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.